Terima kasih telah menonton! 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 Mas! Mas! Bukan gitu mas! Tapi malu mas sama tetangga udah mas! Kepedulian sama tetangga! Mas! Mas! Mas Bujo! Mas! 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 Jim! Bangun kamu! Eh! Joe, Joe, Joe! Bangun kamu! Ada apa ini Joe? Kamu ke terlaluan ya! Kamu memperkosa istriku! Joe, Joe! Joe! Saya gak suka dengan cara mimpi! Joe! Apa? Jangan! Jangan! Kalau kamu gak suka, saya tunggu kamu di rumah saya! Mas! Mas! Mas Haji! Mas! Mas Haji kenapa? Mas! 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 Mas mepa kenapa? Aduh, De. Aku gak kuat, De. Iya kamu kenapa? Aku harus dipukulin, De. Lo! Sama siapa? Sama Bujo, De. Bujo. Iya, De! Kamu kenapa dipukulin ya? Aku gak tahu, De. D diye. Aduh, sangit, De. Ya udah! Biar aku akan ke rumah mas begitu. De, De! Dede! Aduh! wujo keluar kamu ada apa mbak ada apa ada apa enggak usah belaga bingung deh kamu ngapain mukulin suami saya oh kalau yang itu mbak tanya sama suami mbak sendiri diudapain istri saya hati-hati sini kamu ya mas ada apa kalau ada mbak di sini kamu kasih tau sama mbak ini kamu udah dapain sama si haji tadi gitu udah kamu jujur aja sama dia anu apa mbak ngomong kamu dapain sama mas haji aku minta maaf kamu mas aku jujur mas sebenarnya mas haji nggak mau berkosa aku mas tapi aku yang nyamperin ke rumah mas haji mas jadi kamu ada main sama suamiku kurang ajak oh jadi kamu selingkuh aku sama haji kurang ajak mel kurang apa aku sama kamu ha kurang apa mas aku tuh capek aku muak setiap hari kamu kerjanya cuma mabuk jadi sekarang apa mau kamu ha aku minta kesetakan mas aku nggak akan ulangi lagi mas aku minta maaf mas oke saya kasih kesempatan buat kamu satu kali lagi kalau kamu selingkuh lagi awas kamu nggih malu aja kamu ini iji makasih yang mbak.. nggak usah minta maaf kamu Pusik, teman. Eh, iya. Iya, mas. Lah, Jok, kamu datang juga, toh? Iya. Emang sampe kenal karus pupuk-pupuk? Iya, aku kenal sama si Wanto itu temen kerja aku di Magelang. Wah, wah. Wah, iya, bud. Kenal ini ke bojoku. Oh. Api. Wah, bojomu cantik, tenang, toh. Udah, jangan lama-lama. Belum untuk kamu, Jok. Makan, ya, sampehan. Cari bojo, dong. Sendiri terus sampehan. Mas, aku minta tolong, bud. Ambilin aku. Yaudah, mas sambilin dulu, ya. Mbak. Mbak, kita tinggal dulu, ya. Iya, Jok. Yuk. Mbak. Mbak, maaf. Kayaknya keliatan tadi matiin aku aja. Mamanya ada apa, Mbak? Mbak. Jadi ketawa juga. Maaf ya, mas. Habisnya kamu cakep sih. Wah, mbak bisa aja. Mbak juga cantik, ya. Tapi sayang udah punya ujo. Kalau enggak, aku nikahin, Mbak. Bisa aja. Oh iya, mas. Panggil aku Ati aja. Jangan panggil, Mbak. Oh. Iya, aku panggil Ati, ya. Iya. Tapi aku juga panggil aku Budi aja, ya. Iya. Oh iya. Ada nomor yang panggil? Oh. Ada. Ya, aku minta. Bener. Gimana sih? Oh iya. Aku si Budi, ya. Siap aja. Eh, Jok. Udah, kalau gitu aku pulang duluan, ya. Udah. Nanti sampai ketemu lagi, ya. Udah. Ayo, terus sih. Iya. Udah. Udah. Kamu ngapain sih, Nah, kasih-kasih nomor HP ke Budi? Ndanda Mas, gini ceritanya. Tadi dia minta nomor telufin aku. Jadi kalau ada kerjaan, panggilan-panggilan, Bisa pingin kamu Mas. Kamu kan gak punya nomor handphone, jadi aku kasih nomornya. Jangan lu marah tuh Mas. Ya udah. Awas kalau kamu ngasih-macam lagi ya. Mas, muda. Nih, minum. Terima kasih banyak, Mas. Loh, Bud? Eh? Sampean kok ada di rumahku, Bud? Kenapa, Bud? Ya, tadinya aku niatnya kesini untuk mau ngajak kamu kerja proyek belum rumah, tapi sayangnya untuk minggu depan. Tapi kata istrimu, kamu lagi pergi. Oh, yaudah, aku pergi dulu ya. Aku kan baru pulang. Kamu duduk dulu ngobrol dulu. Aduh, nggak bisa. Aku udah dihitungin sama temanku di Pasar Mutilang. Oh, gitu ya? Yaudah, nanti kalau benar-benar proyeknya jadi, kamu kabarin aku ya? Ya, pasti aku kabarin. Yaudah, kalau gitu aku pergi dulu ya. Ya, yaudah. Ya, yaudah. Ya, yaudah. Dek? Kok? Kamu pakai gini ya? Kamu bisa ngapain? Si Budi datang kesini, kan? Ya, Mas. Mas Budi datang kesini, Mas. Kamu selingguh lagi ya? Hah? Enggak. Kurang aja kamu ya? Enggak, Mas. Dengerin. Aku bisa dirasain semuanya, Mas. Hah? Kamu selingguhnya udah keterlaluan ya? Enggak! Ya Allah, Mas. Enggak! Mas! Mas Budi, Jok! Janganin aku dulu, Mas! Dawat. Udah. 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 Eh, oke, Jok. Kalau gitu aku balik, ya. Wah. Iya coba kemarin lagi. Ya, Jok eh. Oh, yaudah. Yaudah. Kalian 87 ya? Selesai, Yoh. Yaudah besok sini lagi, ya. Ya, ayo. Udah ya, ayo! Terima kasih. 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 ini lebih baik mas biar aku yang urus anak-anak aja ya udah kalau memang gitu mau kamu tapi Imah tinggal di sini saja ya dia kan masih sekolah masih butuh biaya ya udah kalau begitu pulang dulu ya kemudian kegiatan pencabulan ini masih tetap berlanjut setelahnya si anak ini ikut dengan ayahnya kemudian masih dicabuli oleh ayah tersebut lumayan dapat banyak bisa buat beli rokok dan bensin oh proteinnya bagus-bagus Assalamualaikum Pak baru pulang jam segini yaudah Pak kalau gitu saya pamit dulu Pak udah pulang-pulang sana aku pulang dulu ya Pak kok Bapak gitu sopan sama pacarku Pak boya saksi sopan to Pak kan kasihan dihabisin jauh-jauh antri mimah pulang ke sini jauh Pak kamu dibilangin sama Bapak melangkah lawan sama Bapak Bukannya sekolah yang bener kamu itu jangan kaya ibumu Hah ibu ya ibu bisa kaya gitu gara-gara melebak banget saring mabok-mabokan tahu nggak apa kamu bilang Ma habis ini mau pijetin Bapak ya udah maafin Bapak setelah percaraan tersebut dan memang untuk memenuhi kebutuhan biologis dari pelaku sehingga dia tega memanfaatkan anak kandungnya sendiri ayo tutuk 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 Mas aku pandai dari tadi di luar kamu gak denger apa ya Aku gak denger deh kamu manggil-manggil Aku abarum aja bangun tidur deh Langsung nonton TV Emang ada apa deh Ini martabak buat aku ya Sama pisang ya Halo mas, jangan kegeran Ini martabak itu buat Imah Oh iya mas, Imah mana? Lah, Imah tadi sore pamer sama aku Katanya mau ke rumah kau Mau sekalian minat Imah, daunnya tak Gak ada ke rumah, makanya aku kesini mas Wah, kurang ajar itu anak Dia berani-beraninya bohongin aku Ini pasti karena ketularan kamu juga nih Jadi ya dia suka bohong sekarang sama aku Terus kemana dia? Pasti dia pergi sama si Acul itu Kok kamu malah nyalahin aku sih mas? Jelas-jelas Imah itu tinggal sama kamu Makanya jagain dong yang bener Jangan kerjalan kamu itu cuma mabuk-mabukkan aja Biarin dia pergi Dia udah gede kan? Gak usah maksain ke anak kamu mas Nah, kamu ini Selalu manjain anak Jadi begini kan jadinya Aduh mas Saya disini Cuma berantem sama kamu Biarin saya pergi Udah, terserah kamu Wah, foto yang ini bagus nih Tunggu jadiin dia dari Facebook ah Wah, kamu udah pulang mah? Bapak Udah pak, tadi siang Pak, kamu jujur sama Kamu kemarin kemana? Kemarin? Aku ke rumah ibu tuh pak Kamu gak usah bohong Bapak udah tau semuanya Kemarin ibu kamu kesini Dia bawain martabak sama pisang Dan nyari kamu kesini Di rumah dia kamu juga gak ada Emang kamu kemana? Iya pak Kemarin Ibu ke kuping pak Sama temen-temen Ibu Nenek disana Mau film ibu ya pak Jangan pukul ibu ya pak Ini apa? Kamu berani foto sama Aju Di dalam kamar gini Maksudnya apa? Sekarang cepat kamu hapus foto ini Lagian kamu ngapain Main Facebook segala Sekalian kamu hapusin ya Terus aku berpikir Selama-kelamaan kok jadi kayak gini ya Terus Kan gak enak kok tiap hari kayak gitu Terus akhirnya Apa ya Jam 12 itu mikir-mikir gitu Sampai tidur itu kok Kebawa mimpi Bapak itu udah Ketang ke polisi gitu Kenapa hidup kaya terus Mereka Kenapa hidup kaya terus Mereka Tahu Di 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 Mati Di Kamu sebelum berangkat sekalah kamu jemput aku dulu ke rumah ya Aku mohon Aku mohon Besok aja aku ceritain ti Ya udah Sampai ketemu besok Makasih ti Sekarang kamu cerita sama aku Kamu kenapa ma Aku sedih banget ti Tapi aku sudah gak bisa menjemujikan perasaan ini lagi Coba kamu cerita sama aku Kamu kenapa Jadi gini ti Bapak aku sudah menyetungui aku ti Dan kita sudah melakukan selama enam kali Sekarang Aku rasain Bapak aku selalu cemburu Kalau aku punya pacar lagi ti Aku minggu Aku sedih Astagfirullah Kenapa kamu baru cerita sekarang ke aku Karena bapak aku mengancam Mau membunuh aku Kalau aku cerita ke orang-orang ti Tapi aku sudah gak kuat lagi Terus kamu mau gimana sekarang Tolong antarkan aku ke kantor polisi ya ti Aku mau melaporkan bapak aku Tolong ti Tolong antarkan aku ya ti Ya sudah Ayo kita ke kantor polisi sekarang Enam kali itu dilakukan Tiga kali di rumah ibu korban Sekitar tahun 2017 2018 Sebanyak dua kali Bulannya dia tidak ingat Kemudian Setelah bersama dengan Bapak kandung korban Itu dilakukan tiga kali Itu sekitar bulan Juli Dan Agustus Kemudian laporan di Kepores sekitar bulan September 2019 Siap pak Selamat siap Saya kesini Saya mau melaporkan bapak saya pak Memangnya ada apa dengan bapak Bapak saya sudah mencabuli saya berkali-kali pak Kapan dan dimana kejadiannya pak Bapak saya sudah mencabuli saya sejak tahun 2017 Sampai bulan malu pak Tapi saya tidak tahu persis Aduh kapan Kenapa adik baru lapor sekarang? Aduh bapak saya mengajak membunuh saya Kalau saya bercinta kepada orang-orang pak Kamu yang sabar ya Ma Permisi Apa anda yang berapa pujuh? Ayah dari Ima? Iya pak Ada apa ya pak? Anda telah diduga Terlibat kasus pencabulan terhadap anak anda sendiri Dan perlu anda ketahui Bahwa anak anda sendiri yang telah melaporkannya kepada kami Apa? Mana mungkin saya melakukannya pak? Pasti anak saya itu bawang pak Sudah Nanti bapak jelaskan di kantor kami Pak Tunggu dulu pak Buktinya mana pak Ayo Anda bisa jelaskan di kantor Bapak maksudnya penyesalan bapak itu Seperti apa sih aku pengen taruh itu? Gila yang ngelakuin ini Kalian ditinggal anaknya Bukan ketemu anak-anaknya Kalian ibu itu loh Dalam penyidikan kami lapis ya Di pasal 81 Perubahan undang-undang perlindungan anak Ayat 1 Itu tentang perbuatan secara Memaksa Dalam rangka kekerasan seksual Dan kami lapis di ayat 3 Bahwa Ayah lah sebagai pelakunya Sehingga Anjaman pasalnya Minimal 5 tahun Dan maksimal 15 tahun Dan ditambah Sepertiga Dari hukuman Karena Memperberat Atas posisi Si tersangkanya Sebagai orang tuanya Selamat menikmati